Intro Sebagai wujud cinta dan kedekatannya dengan sang mama, Alika yang mantan personil girl band Princess tersebut melantunkan sebuah lagu. Lagu karya Melly Guslaw ini khusus ditujukan Alika untuk wanita yang telah melahirkan dan membesarkannya. Hari ini tadi kita join masak dengan chef di Kayangan Restoran. Terus tadi kita bikin makan Jepang kita tepanyaki, kita bikin lobster tepanyaki. Terus tadi aku makan, pertama kali makan foie gras. Terus tadi ada soupnya enak juga. Pokoknya seru deh hari ini. Sering sih. Sebenernya bukan cuma jalan aja karena literally kayak we spend... Sering banget ya, pokoknya kita spend time together mulai dari belajar. Terus jalan-jalan, terus di rumah juga sering. Kita sering latihan nyanyi bareng juga. Jadi kayak emang apa ya, secara tidak langsung bareng-bareng terus gitu. She's a superwoman. Karena dia emang bisa kayak melakukan segalanya gitu. Maksudnya dia tetap fokus dengan kerjanya, tapi dia fokus dengan keluarga juga. Terus dia masih bisa punya waktu luang untuk dirinya sendiri. Jadi menurut aku, dan masih punya waktu juga untuk berurusan dengan hal-hal lain gitu. Jadi menurut aku hebat aja gitu. Dia bisa melakukan itu semua tanpa keteteran gitu loh. Maksudnya semuanya bisa-bisa kepegang gitu. Jadi menurut aku, that's very awesome. Kayaknya aku udah melewati masa-masa pergi-pergi sama temen-temen gitu ya. Soalnya sekarang kayak, mungkin karena aku juga sibuk dan kuliah juga. Jadi mungkin kayak waktu untuk spend time sama temen-temennya jadi lebih sedikit gitu. Dan otomatis aku jadi lebih sering meluangkan waktu sama mama gitu. Iya sih aku kayak cerita segalanya ke mama, aku cerita segalanya sih mulai dari segalanya lah gitu. Mulai dari hal-hal kecil sampai hal-hal major juga aku kasih tau mama gitu. Jadi emang bondnya tuh between aku sama mama, emang tight banget gitu. Mama tuh paling hobi, ngasih tau aku untuk beresin kamar. Padahal ya, menurut aku, kamarku itu gak berantakan-berantakan amat kok gitu. Tapi kenapa ya? Karena emang mungkin sudut pandang rapinya dia dan aku tuh berbeda gitu. Jadi pokoknya gak boleh berangkat pergi kalau kamarnya belum rapi. Woh, udah langsung beresin. Terus kayaknya dia emang paling kesulitan kalau aku belum, eh susah-susah dibangunin tidurnya. Aku tuh susah dibangunin tidurnya karena, gak tau ya, karena alarm juga gak bangun. Kamu harus mama yang bangunin gitu kalau pagi-pagi prosesnya tuh pintu kamar dibuka dulu. Terus udah ditinggal, terus AC dimatiin, terus lampu dinyalain, terus jendela dibuka baru. Alika, udah jam setengah enam. Oke, kalau seperti itu mungkin jadinya kayak aku ngelook up ke mama gitu. Karena aku ngeliat ke mama kayak mama bisa ngelajudin pendidikannya sampai tinggi. Berarti seharusnya aku juga bisa gitu. Jadi mungkin bukan sebagai paksaan atau tuntutan dari orang tua ya. Tapi karena itu merasa jadi keharusan di akunya, karena ngeliat ke orang tuanya seperti itu gitu. Jadi, jadi keinginan juga sih, jadi keinginan dan jadi merasa keharusan untuk aku gitu. Kalau jiwa sih pasti keseni lah ya, jiwanya emang udah disini gitu. Cuma kalau untuk in the future mungkin ada kesempatan-kesempatan yang aku mau menuangkan ilmu-ilmu bisnis yang aku dapet dari sekolah gitu. Mungkin, siapa tau nanti pengen sih jadi bisniswoman juga pengen jadi wanita karir gitu. Cuma kalau untuk fashion dan jiwanya itu ya udah lebih keseni. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh bunda ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku.